Apakah orang Kristen boleh melarikan diri di tengah bahaya menghadapi wabah atau sampar yang begitu mengerikan? Saudara Martin Luther membutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan untuk memikirkan dan menjawab surat itu. Apakah Pak Daniel bisa menjelaskan apa itu pandemik atau wabah yang ternyata juga pernah merebak pada bulan Agustus tahun 1527 pada masa hidup dan pelayanan dari Martin Luther? Jadi konteks pelayanan Martin Luther pada abad yang ke-16 itu adalah begini. Terjadi wabah yang namanya bubonic plague atau black death, maut hitam yang sebetulnya berlangsung dari pertengahan abad 14 sampai pertengahan abad 17. Saudara bisa bayangkan wabah yang terjadi kurang lebih 300 tahun dan itu banyak korban jiwa yang terjadi di dalam 300 tahun itu. Misalnya saja wabah yang dimulai abad 14 pertengahan dari tahun 1348 sampai tahun 1350 dalam waktu kurang lebih 2 tahun yang meninggal dunia itu kurang lebih 25 juta orang. Jadi wabah itu adalah wabah yang mengerikan, jauh lebih mematikan daripada coronavirus sekarang ini. Black death itu sendiri selama 300 tahun merenggut jawa kurang lebih 200 juta penduduk Eropa. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa mengerikan. Banyak mayat bergelimpangan, banyak orang meninggal dan kebanyakan yang meninggal itu dikubur dengan cepat-cepat. Bahkan ada yang mati di jalanan, tidak tertanggani dan situasi seperti itu terjadi di kota Wittenberg tanggal 2 Agustus tahun 1527. Warga kota Wittenberg, kota kecil sebetulnya, bukan kota kota yang besar, tapi di sana mati ruter melayani. Dan 2 Agustus itu ketika Black Death merebak di Wittenberg, banyak orang menjadi panik, ketakutan, dan mengalami kebingungan. Sebab Black Death, korbannya itu meninggal dalam waktu yang cepat 1 sampai 3 hari saja. Dan seluruh badannya itu borok-borok, ada bengkak-bengkak sebesar telur ayam, demam, muntah, dan mereka meninggal dengan cepat. Dalam situasi pelayanan seperti itulah, mati ruter berhadapan dengan wabah yang terjadi pada masa dia melayani. Saya tertarik membaca tulisan Bapak pada saat itu. Terjadi suasana kebingungan, takutan, para hamba Tuhan, pemerja gereja. Sehingga keolah-olah mereka memutus Johan Hess untuk menuliskan sepucuk surat kepada ruter. Dan bertanya, apakah dalam situasi wabah yang sedang melanda ini, seorang Kristen dibenarkan untuk menghindar dengan merahikan diri dari sampar, wabah sampar yang mematikan tersebut. Bisa nggak Bapak tolong untuk menjelaskan catatan pasola dari ruter apa yang saat itu menjawab pertanyaan ini. Ketika wabah Black Death merebak di Wittenberg, setelah berlangsung beberapa hari, orang mulai meninggalkan kota itu satu persatu. Dan akhirnya juga ada orang-orang yang melayani di Wittenberg itu mulai gelisah dan takut. Dan mereka juga didorong untuk meninggalkan, termasuk Martin Luther didorong untuk meninggalkan kota Wittenberg. Tapi Martin Luther memilih untuk stay di kota itu dan tetap melayani. Pada waktu minggu berikutnya datang sebuah surat dari seorang hamba Tuhan namanya Johan Hess, yang mewakili banyak hamba Tuhan dari kota Silesia, menulis surat kepada Martin Luther dengan satu pertanyaan sebetulnya. Panjangnya itu 19 halaman saja. Dan judulnya itu adalah Whether One Can Flee a Deadly Flame. Apakah seseorang boleh melarikan diri di tengah wabah yang mematikan atau mengerikan? Dan sebetulnya inti jawaban Martin Luther itu dua hal saja. Yaitu dia menjawab apabila ada orang Kristen atau pelayan Tuhan yang kuat imannya memilih untuk tinggal dan tetap melayani, dia seharusnya melakukan itu. Tetapi apabila ada orang yang lemah imannya dan memilih untuk pergi atau melarikan diri, silakan dia melakukan itu. Dan Martin Luther kasih contoh ada Musa melarikan diri pada zamannya, Daud melarikan diri, Elia melarikan diri, dan semua itu adalah sesuatu yang dikatakan oleh Martin Luther sebagai bukan dosa. Jadi artinya orang yang menghindar atau melarikan diri, Martin Luther tidak mengecam apalagi mengutuk orang-orang itu. Dia mengatakan itu bukan dosa. Tetapi dia sendiri memilih untuk stay dan tetap melayani bersama dengan cukup banyak hamba Tuhan untuk melayani jemaat Tuhan yang sedang memberita sakit di tengah wabah itu. Jadi kalau gitu padanya dalam konteks pandemi virus COVID-19 saat ini, bagaimana menurut Bapak seharusnya sikap pendeta, sikap hamba Tuhan, penginjil, dan juga para majelis di Aken? Apakah mereka tetap dapat melayani? Atau bagaimana nih Pak di saat wabah-wabah seperti ini? Seperti yang tadi saya sudah katakan, dalam tulisan itu Martin Luther mengatakan dia memilih stay. Jadi dia menolak pindah ke kota lain, walaupun ada orang lain atau hamba Tuhan yang melakukannya. Artinya dia tetap mau menghadapi risiko. Dia sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, dia bersedia memikul risiko menghadapi bahaya merebaknya wabah Black Death pada waktu itu. Jadi Martin Luther berpegang pada Yohanes 10 ayat 11, Akulah gembala yang baik, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Artinya Martin Luther mengajarkan bahwa sebagai pendeta atau sebagai hamba Tuhan, Orang yang melayani majelis atau di Aken, mereka harus siap sedia melayani jemaat atau domba-dombanya dalam situasi apapun juga. Termasuk dalam bahaya menghadapi wabah ini. Sebenarnya Martin Luther melakukan sesuatu yang sangat berisiko pada waktu itu. Karena kurangnya dokter dan perawat, Luther bersama dengan istrinya turun tangan, Merawat orang-orang yang terkena sampar itu. Saudara bisa bayangkan, orang yang terkena sampar itu kondisinya batuk-batuk, demam, Borok-borok di sekujur tubuhnya, dan ada bau dari borok-borok itu yang menyebar keluar. Situasi seperti itu adalah situasi yang sungguh luar biasa, risikonya besar sekali. Tetapi Martin Luther memilih melakukan itu karena dia mengatakan begini, Semua orang akan meninggal dunia. Dan kematian datang bisa, yang pasti itu adalah karena hukuman Tuhan, karena dosa. Tetapi kematian juga menjelang kematian, bisa saja bagi Martin Luther, Itu adalah ujian dari Tuhan yang diberikan kepada seorang pelayan Tuhan atau gembala bagi domba-dombanya. Ujian untuk imannya, ujian untuk kasihnya. Maksudnya, apakah dia punya iman yang teguh, apakah dia tetap mengasihi jemaat Tuhan, Dan melayani mereka, walaupun ada resikonya yang besar. Jadi Martin Luther mengajarkan sesuatu yang saya kira harus dilakukan juga oleh hamba Tuhan zaman sekarang. Saudara bisa bayangkan, sekarang banyak dokter dan perawat yang juga memikul risiko yang besar. Dokter tidak bisa melarikan diri dari tanggung jawabnya. Perawat harus juga punya komitmen untuk merawat orang di berbagai rumah sakit. Jadi kalau ada pendeta, ada hamba Tuhan yang jemaatnya sakit, Walaupun berresiko, dia tetap harus membesuk, mendoakan, Tentunya dengan memakai alat pelindung diri, Tapi dia tetap harus melayani jemaat dalam kondisi seperti itu. Dan itu adalah pengorbanan yang besar. Menurut Bapak, jadi apakah seorang pelayan Tuhan itu tetap harus menjaga diri, Artinya ya Pak, di tempatan alat pelindung ini? Atau mereka harus terus isolasi, menjaga diri? Atau lebih baik dia pergi ke luar untuk membantu jemaat yang membutuhkan pertolongan Pak Jadinya ini? Waktu Martin Luther melayani jemaat-jemaat yang sakit itu, Yang pertama-tama dia lakukan adalah dia selalu mohon perlindungan dari Tuhan. Tetapi, dan ini yang kita harus perhatikan, Tetapi Martin Luther juga menjaga dirinya dengan melakukan disinfektasi diri. Jadi dia menjaga kebersihan, Sudah bisa bayangkan ini orang yang hidup 500 tahun kurang lebih dari kita, Sudah tahu cara menjaga diri dengan membersihkan diri. Lalu membersihkan apa lagi? Membersihkan rumah, purify the house istilahnya, Membersihkan jalan, membersihkan halaman, membersihkan peralatan dan sebagainya. Artinya, Martin Luther bukan cuma berdoa, melayani, tapi dia menjaga diri. Dia juga makan obat, sesuatu yang dia lakukan dan dia mengecam orang-orang yang anti-obat atau anti-pengobatan, Sebab itu adalah sesuatu yang diperlukan. Justru dia mengatakan orang yang anti-obat atau anti-pengobatan, Itu adalah orang-orang yang sedang mencobai Tuhan. Lalu satu lagi yang Luther lakukan, Dia mengatakan, jangan mengunjungi orang atau pergi ke tempat-tempat yang tidak perlu. Atau maksudnya, jangan menulari orang lain, Atau tertular oleh orang lain. Maksudnya, Luther sudah mengerti mengenai social distancing. Sekali lagi, hampir 500 tahun yang lalu, Ada orang yang mengerti mengenai menjaga jarak, social distancing. Dan hal-hal yang tidak perlu, jangan dilakukan. Luther tidak melakukan ibadah pada waktu itu. Ini sesuatu yang di zaman sekarang ada gereja yang tetap melanggar, mencobai Tuhan. Mereka tetap melakukan ibadah, dan sudah banyak korban. Termasuk di Indonesia, ada kedeta yang meninggal, atau jemaat yang terinfeksi, dan sebagainya. Maksudnya Luther begini, ibadah bisa ditunda, tetapi menolong orang, menolong jemaat. Itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, meskipun beresiko, meskipun taruhannya nyawa. Jadi dia tidak melakukan satu pindakan mencobai Tuhan. Dan Luther mengatakan, lakukanlah ini. Seperti saudara melihat kota, tempat di mana saudara tinggal itu sedang kebakaran. Dan saudara dipanggil untuk memadamkan api itu. Jadi dia memikul resiko itu, melakukan untuk jemaatnya, untuk Tuhan. Dan dalam rangka mengasihi, atau menunjukkan kasih kepada jemaat dan sesamanya. Satu perkataan Luther yang terkenal adalah, dia bilang begini. If my neighbor needs me. Kalau sesama saya membutuhkan saya, adalah pada waktu itu saya melakukan yang terbaik. Menunjukkan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Dengan resiko apapun, saya bersedia memikulnya. Saudara sikap Luther seperti ini, saya kira perlu di zaman kita menghadapi coronavirus sekarang ini. Banyak orang panik, bingung, ketakutan. Dan orang yang sakit, sangat menderita. Selain mendoakan, baik kita yang menjadi pendeta, hamba Tuhan, majelis, tiaken, kita tetap harus melakukan yang terbaik. Mengasihi Tuhan dan sesama kita, terutama domba-domba yang dititipkan pada kita dengan sebaik-baiknya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memakai kita di zaman coronavirus ini. Baik, terima kasih banyak pendeta Daniel Bukasukito. Saya dan juga saya yakin saudara-saudara yang mengikuti pembinaan iman singkat Temerios ini, pasti akan mendapatkan berkat pencerahan dari penjelasan Bapak. Kiranya Tuhan terus memakai Bapak melalui tulisan dan pencerahan dari inspirasi kirman Tuhan yang Bapak benukan. Nah, saudara-saudara, demikianlah pembinaan pertama daripada serial pembinaan Temerios ini. Saya berharap kita terus saling mendoakan sehingga kita terus bisa jadi saksi Kristus di tengah-tengah jaman wabah pandemik maupun di tengah situasi hidup apapun untuk kita bisa dimampukan membawa kabar baik. Saudara-saudara, saya berharap saudara-saudara bisa mengikuti pembinaan iman Temerios di lain waktu dan terus hidup jadi berkat selagi ada kesempatan. Dan tentunya sebagai Agota Yesan Seminari Akitab Kasih Tenggara, kalau saudara-saudara mau mengikuti untuk mendukung bayangan Seminari Akitab Kasih Tenggara yang membina mahasiswa untuk menjadi hamba Tuhan, baik pendeta, meninjir, menjadi misionalis, atau menjadi pekerja bagi Tuhan dimanakun mereka ditempatkan, saudara-saudara bisa berbagian dengan persembahan pada rekening yang berikut. Shalom, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.